Oke, sekali ini gue mau bahas Galaxy A terkuat di tahun 2022, namanya Samsung Galaxy S53 5G. Let's go! Oke, Samsung Galaxy S53 5G. Ini bisa dibilang Galaxy A yang kasarnya paling tinggi untuk tahun ini. Kemarin kita udah sempet bahas Samsung Galaxy A33 5G dan gue cukup puas dengan hape itu karena dia punya value yang tinggi banget. Dan gara-gara itu akhirnya gue tertarik untuk cobain hape ini, soalnya bisa dibilang ini Galaxy A yang terkuat dan terlengkap untuk tahun 2022. Bahkan harusnya ini bisa jadi kandidat hape terbaik untuk kelas harganya yang sekarang. Oke, setelah cobain hapenya langsung, bisa gue bilang ada beberapa alasan yang ngebuat hape ini jadi terasa seru untuk sekarang. Alasan yang pertama ada dari bodinya guys. Gue pikir ini jadi bagian yang paling ngebosenin di hape ini, tapi pasti cobain. Ternyata ini bagian yang cukup mengejutkan juga. Sekilas tampilannya emang agak mirip guys dengan Galaxy A52s karena mereka sama-sama punya warna awesome mint. Tapi setelah cobain langsung, ternyata tampilannya memang kelihatan lebih keren. Soalnya disini tuh sekarang bentuk bodinya lebih flat, desain kameranya lebih unik dan finishingnya juga lebih enak di tangan. Jadi lebih asik juga gitu kelihatannya. Tapi part yang ngebuat gue kaget pas pertama kali pegang hapenya, ternyata bodinya terasa tipis dan enteng banget di tangan. Bahkan untuk sekarang, dia lebih tipis dan lebih enteng dari semua Galaxy A yang launching setahun belakangan. Dan itu enak banget guys, soalnya itu ngebuat hape ini jadi terasa enak saat dipegang. Dan ukurannya juga masih terhitung nyaman kalau nanti kita pakein case di bodinya. Dan uniknya lagi, dia tetep punya baterai yang sama besarnya dengan Galaxy A yang lain, yaitu 5000mAh. Dan itu keren banget guys, soalnya biasanya hape yang setipis dan seteng ini, kapasitas baterainya maksimal cuma 4500mAh doang. Terus walaupun bodinya lebih tipis dan lebih enteng, fitur-fitur penting di bodinya ternyata nggak ada yang di skip. Dia tetep bawa sertifikasi tahan air, optical image stabilization, micro SD card slot, dan juga udah support konektivitas 5G. Dan itu semua ngebuat bodi hape ini jadi terasa seru banget. Soalnya jarang-jarang loh ada hape non-flagsip yang fiturnya selengkap ini, tapi tetep punya bodi yang enteng dan slim. Terus alasan kedua yang ngebuat hape ini seru ada dari kameranya guys. Hape ini sekarang resolusi kameranya paling tinggi diantara Galaxy A yang lain, soalnya ini Galaxy A pertama yang resolusi kameranya 108MP, yang sebelumnya cuma ada di Galaxy S Ultra. Kalau luar speknya sendiri, hape ini pake 4 kamera guys, yaitu 12MP ultrawide, 5MP makro, dan kamera utama 108MP yang udah dilengkapi dengan optical image stabilization untuk ngejaga kestabilannya saat dipake untuk foto dan juga record video. Dan setelah dicobain, bisa gue bilang 108MP ini ngebuat dia jadi punya kemampuan low light paling bagus diantara semua Galaxy A yang lain. Soalnya saat dipake foto di kondisi yang gelap, hasilnya tuh lebih tajem, lebih terang, dan lebih minim noise dibandingkan dengan Galaxy A sebelumnya. Terus adanya OIS disini juga ngebantu banget untuk dia ngedapetin detail yang tinggi saat di kondisi low light, karena dia tuh bisa meminimalisir blur dari fotonya, dan dia juga ngebantu untuk dapetin hasil maksimal dari night mode, karena dia bisa ngejaga kameranya yang tetep stabil saat proses pengambilan foto gelap. Di kondisi yang terang, hasilnya juga bagus, bisa dibilang hasilnya cukup tajam, dan warna-warna juga natural, mirip dengan kondisi aslinya. Dan disini juga ada opsi untuk ngebuat warnanya keliatan lebih hidup guys, karena disini ada opsi scene optimizer yang selalu bisa kasih boostingan warna yang pas, dan tetep terasa natural. Kalau dipake untuk foto orang, ini hasilnya juga masih aman banget guys, soalnya skin tone yang dihasilkan keliatan natural. Kemarin gue juga coba hasil portraitnya, dan bisa dibilang ini kamera yang terhitung enak untuk foto-foto portrait, karena dari semua foto-fotret yang gue ambil, hasilnya terhitung rapi ya guys ya. Dan kamera depannya juga hasilnya tajam banget, jadi ini udah enak sih kalau dipake untuk foto-foto selfie gitu-gitu. Nah untuk video sendiri, Galaxy S7 III ini bisa record 4K 30fps, dan juga 1080p 60fps by kamera depan dan juga belakangnya. Dan yang gue suka dari videonya, dia kayak ada blur-blur gitu di bagian belakangnya guys, dan ini videonya stabil, soalnya dia optical image stabilization, dan ini jarang-jarang sih, soalnya yang lain tuh biasanya cuma kasih electronic image stabilization, jadi lumayan banget. Nah tapi kalau mau bener-bener stabil, gue saranin record di 1080p 30fps aja guys, soalnya disitu ada EIS dan OIS, yang ngebuat hasilnya tuh jadi stabil banget. Terus yang gue suka dari kameranya, Super Steady-nya ini bener-bener stabil kalau dipake untuk lari-larian. Jauh lebih stabil sih kalau dibandingkan dengan video Steady dari brand-brand lain. Kemarin gue juga cobain jalan-jalan pake kamera depannya, dan ternyata di 1080p 30fps, disini hasilnya stabil, jadi gue rasa ini udah enak lah kalau dipake, jalan-jalan sambil record video pake kamera depan. Terus hal ketiga yang terasa seru di hape ini adalah dari multimedia experience-nya. Soalnya bisa dibilang ini multimedia experience-nya paling maksimal diantara Galaxy A yang lain. Kalau dari speknya sendiri, hape ini pake layar yang agak beda guys, kalau dibandingkan dengan Galaxy A yang lain. Hape ini malah pake panel Super AMOLED Plus yang ukurannya lebih besar, udah high reverse light juga, dan satu-satunya yang udah HDR10 Plus Certified. Super AMOLED Plus ini memang agak beda kalau dibandingkan dengan Super AMOLED biasa, soalnya Super AMOLED Plus ini bisa dibilang tipe-tipe layar yang ukurannya itu super tipis. Dan itu akhirnya ngebuat bodi hape ini jadi terasa tipis, tapi tetap punya kapsus baterai yang besar. Terus setelah dicobain, ternyata layarnya emang enak untuk entertainment. Soalnya gerakan gambarnya itu keliatan mulus banget, suarannya juga vivid, dan ukurannya yang lebih besar juga ngebuat tampilannya jadi keliatan lebih seru lagi. Jadi kalau dipake untuk nonton film, tiktokan, main game, browsing, dan lain-lain, experience-nya emang udah terasa memuaskan disini, apalagi dia juga punya dual speaker yang suaranya bagus dan juga kencang. By the way, refresh rate layar hape ini masih statis ya guys ya, jadi refresh rate-nya itu gak bisa menyesuaikan dengan konten yang lagi kita buka. Dan itu lumayan buat gue khawatir sih, soalnya itu biasanya ngebuat baterai jadi terasa boros. Jadi akhirnya kemarin tuh gue lumayan serius ngetes baterai hape ini, soalnya gue pengen tau aja sih kira-kira itu ngaruh banyak gak ke daya tahan baterainya. Dan setelah coba sana-sini, untungnya sih walaupun refresh rate-nya statis, ternyata hape ini masih tetap punya daya tahan baterai yang bagus. Kalau dipake untuk kerja berat, ternyata dia masih bisa dapet screen on time 4 jam lebih. Dia juga gak kesulitan bertahan selama seharian, dan masih bisa dapet waktu aktif yang besar, yaitu hampir 7 jam. Jadi bisa dibilang, ternyata itu gak ngebuat baterainya jadi boros guys, soalnya setelah dicobain, ternyata hape ini masih bisa dipake seharian dengan aman-aman aja. Bahkan seharusnya, kalau kita konekin hape ini ke wifi, dan manfaatin fitur baterai savernya, gue rasa hape ini masih bisa bertahan selama 1,5 harian lebih. Dan itu udah terhitung mantep banget. Terakhir untuk performanya, kalau dibandingkan dengan versi yang tahun lalu, hape ini dapet upgrade yang cukup besar juga ternyata. Kalau dari spek, dia masih punya RAM dan storage yang sama besarnya dengan versi tahun lalu, yaitu RAM 8GB dan storage 256GB. Tapi untuk pemakaian jangka panjang, sekarang hape ini punya fitur RAM Plus up to 8GB, udah support SD card up to 1TB, dan udah pake One UI 4.1, dengan dukungan software terpanjang saat ini, yaitu 4 generasi update Android, dan 5 tahun security update. Terus yang seru juga, sekarang prosesornya diganti dari prosesor 4G Snapdragon 720G, ke prosesor 5G yang lebih kuat, yaitu Snapdragon 778G. Dan dia juga udah dipasangin liquid cooling system, untuk ngejaga temperatur bodinya, tetap aman saat dipake untuk main game. Dan setelah dicobain, bisa gue bilang untuk kesarian, performanya udah terasa nyaman banget guys, soalnya selalu dipake untuk sosmetan, browsing, streaming, dan lain-lain. Performanya tetap terasa cepet, gerakan animasinya smooth, dan multitaskingnya juga lancar. Selain enak untuk dipake seharian, ternyata performa apa ini juga udah enak, kalau dipake untuk main game. Kemarin gue cobain untuk main Mobile Legends disini guys, dan di settingan tertingginya, performanya ternyata selalu stabil di 60fps. Bahkan kalau dipake untuk main Genshin Impact, ini juga udah terhitung kuat guys, soalnya kemarin gue cobain di settingan tertingginya, dia masih bisa dapet fps yang tinggi, di kisaran 35-40fps. Bahkan terkadang dia juga bisa tembus sampai 50fps, kalau cuma dipake untuk jalan-jalan, atau dengerin story doang. Jadi bisa dibilang sih, Snapdragon 778G di hape ini, pilihannya wise banget ya guys ya. Walaupun memang, ada prosesor lain yang sedikit lebih kenceng dari dia, tapi karena ini hape all-rounder, gue rasa ini pilihan yang bagus, soalnya untuk sekarang, gue rasa ini pilihan yang pas sih, untuk dapetin performa yang kuat, tapi tetep punya kestabilan, dan juga efesiensi yang tinggi. Oke terakhir untuk harganya, untuk sekarang Galaxy S73 ini, cuma punya satu varian doang guys, yaitu RAM 8GB, 256GB, yang harganya itu, ada di kisaran 7,799 juta. Dan dengan semua yang dibawa, gue rasa hape ini udah bisa, jadi salah satu hape terbaik di harga segitu. Soalnya saingannya tuh kebanyakan flexi killer, yang gak terlalu balance, atau hape-hape jadul, yang storage-nya kecil banget. Menurut gue ini bisa jadi pilihan yang menarik, soalnya di harga segitu, jarang-jarang kan, ada hape all-rounder, yang super lengkap kayak hape ini. Apalagi secara fitur, dia juga punya fitur, yang mendukung banget untuk kesarian, kayak microSD card slot, optical image stabilization, sertifikasi tahan air, dan juga performa, yang udah terhitung enak, untuk kesarian atau main game. Kalau menurut kalian sendiri, gimana nih guys, Galaxy S73, Apakah ini hape yang bagus, ataukah biasa aja? Soalnya tulis pendapat kalian, di kolom komentar di bawah, biar kita bisa ngobrol-ngobrol, dengan temen-temen yang lain. Jadi ya, mungkin segitu aja sedikit pendapat gue, tentang hape ini. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like, dan jangan lupa juga subscribe guys, biar kita bisa ngobrol lagi, di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.